Kebakaran juga meluas di kawasan Jambi, kebakaran bahkan meluas mendekati kebun milik warga. Sementara di Pekanbaru, Rio, asap kebakaran telah menyebar ke permukiman dan mengganggu aktivitas warga. Pemadaman api di lahan gambut yang berada di desa mencolok kecamatan Mendahara Ulu, Jambi, dilakukan melalui udara melalui waterbombing. Sebanyak tiga helikopter dikerahkan untuk memadamkan sejumlah titik api. Selain melalui udara, petugas juga memadamkan api melalui selang air khususnya pada titik api yang nyaris mendekati kebun milik warga. Satgas Karhutlah Jambi mencatat lahan gambut yang terbakar di sekitar kebun warga mencapai 30 hektare. Untuk status wilayah Jambi sampai hari ini masih siap siaga Karhutlah, jadi belum dinaikkan statusnya, namun dalam waktu dekat status ini akan segera dinaikkan. Mareknya kebakaran dan titik api di Provinsi Jambi mendorong pemerintah setempat menetapkan dua dari sembilan kabupaten dalam status siaga Karhutlah. Untuk penjagaan dan membantu upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi, sedikitnya 500 personel gabungan TNI, Polri, dan Manggala Agni diterjunkan ke lokasi. Warga juga diimbau untuk membuka lahan perkembunan dengan tidak membakar lahan. Sementara di Pekanbaru, Riau, asap kebakaran lahan gambut mengganggu aktivitas warga. Sudah tiga hari ini asap kebakaran menyebar ke permukiman warga di sekitar lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api, selain lahan yang terbakar cukup luas dengan titik api yang berpencar, ditambah lagi dengan kedalaman gambut yang mencapai 2 meter. Sumber air memadai cukup dari kanal yang di depan itu mencukupi untuk ke dalam. Cuman karena lokasi kebakaran kita ini menyebar, dia spot ya, tidak satu tempat. Jadi kita harus menggeser terus jalur pemadaman kita. Diperkirakan luas lahan yang terbakar lebih dari 5 hektare. Kewadugaan lahan ini sengaja dibakar oleh pemilik untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit. Dari Jambi dan Pekanbaru, Riau, Adrianus Usandra, Indra Yoserizal, AINYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!